Oke kembali lagi dalam program acara BIPOS, Banyar Masinpos Bicara Apa Saja, menghadirkan narasumber Adinda Nuria Jufa, seorang putri pariwisata Kalsel tahun 2023. Tadi sudah banyak dia bercerita awal gimana dia merintis karirnya di bidang ini. Juga dia terakhir tadi sudah menyampaikan soal syarat. Tadi diantaranya syaratnya harus tinggi berapa? 165 ya? Iya kalau untuk perempuan. Oke, Jufa berapa tingginya sekarang? 165 pas-pasan. Beda 3 cm kita nih. Harus tinggi ternyata ya kalau untuk ikut putri. Memang harus tinggi ada kriteria khusus tadi ya? Iya minimal sih gitu. Oke, tadi sudah banyak berbicara ya soal kepariwisataan. Sudah berkunjung ke banyak tempat juga di Kalsel ya khususnya ya. Dan dari Julfa tadi bilang bicara pariwisata itu enggak cuma sekadar jalan-jalan. Tapi harus ada edukasi juga tentunya. Bukan tugas seorang putri pariwisata saja ya. Mungkin masyarakat juga perlu ya. Iya dong. Ibaratnya ya minimal setelah berkunjung, menikmati suasana, posting di sosmed, berilah informasi yang baik dan benar. Dan menarik juga kan. Lengkap. Biasanya kan ada yang lengkap ya dengan rute segala itu. Betul banget, bagus tuh. Bagus ya, memang harus kayak gitu ya. Terus Julfa ini kegiatan harian atau mungkin bulanan yang sekarang rutin dilakukan dalam posisi Julfa sebagai putri pariwisata apa aja nih kira-kira nih? Iya, kalau untuk kegiatan sejauh ini sih misalnya, ini lagi libur kuliah ya. Ya Julfa biasanya kuliah. Kalau enggak kuliah itu Julfa kerja yang tadi kata Julfa. Pemandu wisata? Iya, pemandu wisata. Oh masih ya sekarang? Oh masih dong. Biar biasa. Ini salah satu travel agent di Kalimantan Selatan. Terus juga biasanya ngisi-ngisi materi mas. Ya kalau misalnya diminta materi tentang pariwisata atau walking speaking kayak gitu. Nah terus juga biasanya kalau ada tugas-tugas dari dinas, misalnya sosialisasi-sosialisasi kayak gitu. Oh oke, padat juga ya. Itu tantangan jadi pemandu wisata itu gimana Julfa? Tantangannya ya? Capek tentu ya, capek. Moceh terus? Enggak, moceh terus ya. Di beberapa part aja mas. Di beberapa part ya. Karena kalaunya kita moceh terus, kapan mereka mau menikmatinya nih? Iya bener juga. Gitu kan ya? Kena saya. Jadi mereka tuh kayak, sebetulnya gini, pikirnya mereka tuh perlu tahu secara lengkap misalnya historinya ya, mitosnya. Karena gini loh mas, orang itu berwisata kadang pengen tau mitos-mitosnya gitu loh ya kan. Pengen tau cerita-ceritanya. Banyak tuh mas kayak gitu, itu yang menjadi salah satu atraksi atau daya tariknya. Nah, tapi selain itu juga, jadi pemandu kita harus paham sebenarnya orang ini mau apa. Misalnya kan orang mau healing ya mas ya. Gak mungkin dong kita ceritain sepanjang masa gitu, karena kekasian juga kan orang harus ngerespon terus ya kan. Nah, jadi kayak gitu. Selain itu juga ya capek, tapi capeknya tuh bikin seneng gitu loh mas ya. Apalagi kan kita ketemu orang-orang baru ya kan. Mungkin tantangannya di karakter orang yang berbeda-beda kali ya mas ya. Itu kan kita harus menghadapi gitu. Kita harus tahu cara mengatasnya gimana. Kadang gak semua orang yang karakternya tuh fun, friendly. Kadang ada orang-orang yang cuek aja. Cuek aja, kadang tuh marah-marah. Itu pernah gak gitu waktu bertugas jadi pemandu wisata, udah capek-capek ngejelasin ini nih 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 nih. Sering. Orang-orangnya ya cuek aja gitu. Ya udah, cuek aja sering mas. Tapi alhamdulillahnya, diantara misalnya nih yang dibawa ya 30, yang cuek paling 5 lah. Sisanya hevan aja. Sisanya hevan yang baru. Itu mereka banyak bertanya tentang mungkin penasaran atau apa tentang wisata kalsulan tadi ada yang bertanya soal mitosnya. Iya gitu-gitu. Oh banyak misalnya, kalau misalnya dibawa ke kota baru nih mas. Kita mau ceritakan tentang kota baru, sejarahnya tentang apa yang ada di sana, sukunya, kehidupannya, pekerjaannya gimana. Kadang ada yang emang interes gitu ya, pengen tahu. Itu mereka nanya. Kadang ya, oh yaudah gitu ada juga gitu. Ada yang mungkin kadang waktu kita ngomong di tinggal tidur ya gak apa-apa. Ditinggal tidur? Eh gak apa-apa sih, ya kan. Itu tuh artinya kita menjalankan kewajiban aja sih. Di kota baru, terus di kebopaten Banjar, Banjarmasin, jadi pemandu wisata itu semua daerah ya? Iya. Kalau nya di Travel Agent Rupa, biasanya ada open trip. Nah gitu. Selain open trip, terserah mereka pengen bawa kemana. Misalnya kemarin bawa bagian dari desa Balangan, kalau gak salah ya, itu ke Kaltim. Yaudah kita buka ke Kaltim. Yang ke museum, eh apa? Yang ke Kutai itu ya? Saya kan lihat dari atas sampai bawah Instagram-nya. Lebih banyak lagi mas, selain itu kan ke Tenggarong. Ada ke Balikpapan juga, ke Samarinda juga. Karena mereka pengen kaji tiru sama pemerintah sana. Nah ya, kalau nya ada orang-orang yang pengen private gitu ya, private trip gitu ya, pengen minta bawa kemana gitu, yaudah kita bawa. Cocok ya pemandu wisata nih. Ngomong terus ya? Dan memang pengetahuan juga ya harus, itu cari referensinya dari mana sih, Julfa? Dari internet, atau baca buku, atau dari Instagram, dari sosmed, atau sambil berlarunya waktu? Ya tentunya juga sekarang udah, ini mas ya, teknologi tuh udah jaman ya, canggih ya. Terus juga sekarang udah banyak semuanya tuh punya Instagram. Nah biasanya Julfa lihat-lihat di Instagram. Misalnya kayak tentang panoramanya, atau tentang ada apa sih di sana. Terus misalnya tentang cerita dan lain-lain, Julfa cari di, apa? Google gitu, di Google di internet. Kalau nggak ada di Google, misalnya Julfa tanya sama, misalnya Julfa ada temen putri pariwisata sana kek, atau ada temen yang tinggal di sana gitu, tanya aja, tanya gimana sih kehidupan di sana gitu. Misalnya, biasanya Julfa kalau ketemu sama temen-temen yang beda daerah juga suka nanya. Biar tahu gitu, biar ketika Julfa bawa orang ke sana, nggak bingung gitu. Jadi nanya, misalnya makanan ini apa sih, yang khas, yang enak, ya kan? Terus misalnya nginep, enakan di mana, gitu-gitu. Saya ini mau nanya soal makanan, tapi saya pending dulu, saya ingin nanya hal lain. Tadi soalnya denger, bertanya ke pariwisata daerah lain. Kalau untuk tingkat kabupaten-kota, ada juga putri pariwisata? Atau mungkin Galung ya? Putri pariwisata Benyermasin misalnya ya? Oh ada, ada. Cuman nggak semua sih mas, nggak semua kabupaten ada. Nggak ada ini, ngadain apa? Nggak ada pemilihan. Ya cuman, untuk setiap kabupaten-kota itu biasanya di putra-putri provinsi itu mengirim. Nah biasanya entah didatangkan mereka dari organisasi kepemudaan, atau dari nanang galuh, atau misalnya kayak ada anak siapa gitu diikutkan. Cuman nggak semua kabupaten atau kota itu memiliki pemilihannya sendiri. Cuman kalau dari untuk circle, koordinasi, saling berbagi sharing informasi, itu antara keorganisasian putri pariwisata, terus nanang galuh, antar kota kebupaten, khususnya dikasih itu gimana hubungannya nih? Iya. Dan dengan dinas terkait ya? Iya dong. Misalnya mas ya, kita ngirim undangan nih, anggap aja Banjarbaru lah mengadakan pemilihan putra-putri pariwisata Banjarbaru. Nah itu untuk undangannya biasanya kita ajukan ke dinasnya, sama kepawadahannya atau keanjungannya. Jadi misalnya di putra-putri itu ada kayak dua gitu lah mas. Setelah kan kita berada di bawah dinas nih, kita tuh kayak bikin organisasinya juga khusus kayak khusus buat anak-anaknya lah. Tapi kita koordinasi ke dinasnya juga harus tetap jalan. Jadi misalnya kan ngirim undangan tuh harus dua, dinas harus tahu, organisasinya harus tahu. Jadi enak untuk koordinasi misalnya Julfamung ke daerah mana itu ada koordinasi tentunya. Iya betul, dari sana kan juga kita nggak merasa sendiri lah mas. Iya, tugas-tugas lumayan cukup berat juga ya ibaratnya kan untuk mempromosikan wisata ini. Nah bicara tadi makanan ya, makanan pernah maksudnya tuh malah seorang putri pariwisata pun belum nyoba nih, kok ada pernah kayak gitu. Banyak-banyak mas, karena jujurnya saya tuh nggak terlalu bisa banyak makan. Zulfamung itu cuma bisa makan ayam doang, ayam, telur, siput paling cumi sama udang. Sisanya cuma nggak bisa, apalagi kita tahu kan mas ya, di calcel ini kan kayaknya kan di sungai, di laut kan kayaknya gitu loh. Dan masakan banjir itu khas banget dengan ikan-ikan, semua nggak pernah mencoba semuanya. Oh gitu, karena nggak bisa. Ada yang dicoba? Nggak ada. Nggak ada ya, nanti nyoba ya, ini PR nih. Cuma cuma tahu, kayak bentuknya tahu, namanya tahu, cuman nggak nyoba aja gitu. Oke. Dan dalam perjalanan waktu ya tentunya ya pasti ada plus minus ya dalam pariwisata di calcel. Ini mungkin pemikiran juru bagaimana nih? Plus minusnya wisata di calcel, apa sih yang perlu ditingkatkan? Kalau bagus sih, semua bagus ya namanya pariwisata. Ada nggak ibaratnya misi dulu yang waktu dipegang, waktu julfam mengajukan pemilihan, tercapai nggak sekarang? Terus plus minusnya apa sih wisata di calcel? Iya, iya, iya. Oke, kalau misi dulu ya mas ya, misinya dulu Zulupa pernah mengajukan nih ke Dinas Pariwisata buat ngadain pelatihan pemandu gitu mas ya. Iya. Itu tuh untuk supaya di setiap destinasi wisata itu tuh ada pemandu? Masih kurang sekarang untuk pemandu wisata? Masih kurang mas. Masih kurang. Zulupa juga kan misalnya kan kayak pemandu ini ya, pemandu bayaran lah anggapannya kan. Pemandu wisata? Gimana ya? Habis itu kayak Zulupa kan bekerja tuh, panas teman-teman dibayar. Nah, masyarakat Zulupa itu adalah biar kayak di setiap destinasi wisata tuh ada misalnya kayak dari pokdarwisnya kah, atau dari anak-anak pemuda sana kah. Iya, mungkin itu lebih digiatkan edukasinya ya pengelolaannya. Misalnya kayak anak-anak muda di sana kah. Digiatkan lagi ya. Jadi supaya kayak kita dateng gitu, ada yang nyebut kayak guide lokalnya lah gitu ya mas ya. Guide di tempat wisata itu. Iya, di tempat itu maksudnya. Dan itu masih perlu ditingkatkan lagi ya untuk wisata di Kalsel ya? Perlu masih ya, perlu. Oke. Ya, apalagi kan sekarang. Kalau misalnya hanya mengandalkan, mengatakan dari komunitas tanang galuhnya atau dari putri-putri wisata, mungkin kurang ya orangnya. Nah, karena Zulupa yang mengajukannya tuh dari putra-putri padu wisata dan danang galuhnya juga yang digiatkan gitu. Sekarang gimana sudah ada pencapaian ke situ atau mungkin lagi dalam proses? Lagi on proses. On proses yang mudah-mudahan terrealisasi ya. Ya, amin. Karena apalagi ya mas ya sebelum Zulupa mengajukan pun, Dinas Pariwisata dan juga pemerintah itu banyak punya program kan mas ya. Banyak ya. Ya, enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin kehendel oleh tertentu, harus bersama ya. Harus bersama ya, enggak mungkin kan kalau mereka tuh cuma ngurusin satu aja gitu kan. Otomatis kan kalau yang apa yang Zulupa ajukan itu juga membuka lapangan pekerjaan. Mungkin perlu anggaran lebih juga ya yang dipikirkan gitu. Ini pas nih apa yang lagi Zulupa jelaskan nih nyambung ke pertanyaan warganet nih. Netizen ada juga yang nanya. Ada dari Papuyu 9 katanya, untuk wisata di kota Banjarmasin bagaimana? Mbak, apalagi kira-kira yang kurang nih. Banjarmasin mungkin banyak, wisatanya kira-kira apalagi yang supaya lebih menarik lagi. Gimana nih untuk Banjarmasin? Khususan Banjarmasin ya nih ya? Khusus nih Banjarmasin. Kayaknya Zulupa jawabnya enggak khususan Banjarmasin ya. Khususan kayak yaudah buat sekalipun selatan aja nih. Karena ya mas ya kita punya ini di Banjarmasin itu terkenal banget sungainya. Otomatis yang jadi daya tarik dan atraksi untuk orang luar itu adalah sungainya kan ya. Dan yang masih sangat kurang itu adalah, ini tadi mas kesadaran masyarakat. Kembali lagi Zulupa bilang bahwa kalau kita ke destinasi itu enggak cuma jalan-jalan. Tapi gimana sih apa yang dampak kita berikan? Karena nih mas ya semakin banyak orang yang ke destinasi wisata itu akan semakin banyak memunculkan kerusakan. Iya kan ya betul. Enggak cuma uangnya aja kan yang banyak. Tapi kerusakan yang ada juga semakin banyak. Nah tapi gimana sih caranya kita untuk menjadi pengunjung itu paling enggak enggak nambahin kerusakan itu. Minimal enggak buang sampah sembarangan. Iya jadi kan kita ada ya di setiap destinasi wisata itu namanya tujuh unsur soptopsona mas. Unsur ketujuh itu ada yang namanya kenangan. Jadi usahakan banget teman-teman kalau ke destinasi wisata itu enggak meninggalkan apapun selain kenangan. Saya banyak kenangan di banyak masing. Jadi jangan ninggalin sampah, ninggalkan kerusakan. Karena Zulupa pernah ada dengar teman dia naik gunung yang ada di Pulau Jawa. Di situ itu ada semacam bunga edulwis mas. Ada temannya yang nyabut dan tiba-tiba bunganya itu enggak mau tumbuh lagi mas. Kata orang sanakan itu sayang ya. Nah jadi kita sekecil enggak nyabut bunga aja itu sudah ngebantu lingkungan gitu. Apalagi kita misalnya di sungai Banjarmasin itu usaha banget. Kan kita sudah banyak punya cenggondok yang banyak di sungai itu mas ya. Kita tambah lagi misalnya dengan Sapa itu parah sih gitu. Untuk kulinernya di Banjarmasin, di Kalsel? Tadi sudah sih ya sebenarnya dijawab ya. Cuman mungkin lebih ke arah ininya deh. Mungkin dari pemikiran Zulupa di kuliner ini kan kurang, mungkin keluar. Dalam hal keluar untuk tereksplorernya ini. Dikenalnya cuma Soto ya? Soto. Cuman Soto doang. Kesini nyari Soto, kesini nyari, enggak ada yang nyari Lamang. Iya enggak ada yang Lamang. Kalau wisata dari luar loh ya. Kundut ya, dodol. Nah pasti kalau enggak Soto ya apalagi ya. Yang lebih akrab terdengar tuh. Ya cuman Soto kayaknya ya. Nasi kuning, cuman gitu-gitu doang. Mie Habang. Mie Habang. Apa sih yang istilahnya yang kurang ya? Ibaratnya ini sudah seiring waktu kan sudah sudah udah 2024. Pengetahuan wisatawan dari luar itu supaya lebih akrab lagi dengan kuliner di Kalsel gimana? Mungkin karena jarang ada yang jual kali mas ya? Bisa jadi. Iya, jarang ada yang jual kayak ada yang jual tuh kayak jauh-jauh gitu loh. Jauh-jauh ya. Harus ke tempatnya. Kita kan mau cari Lamang aja kan. Di sini ada yang jual Lamang? Enggak ada. Kita kan harus, oh iya ada aja. Ada juga mungkin saya enggak tahu. Misalnya kita harus ke pasar lama dulu kan. Selain Lamang kan bisa lupis ada ya kan laksa ada. Banyak kan ya kuliner-kuliner khas dari Kalimantan Selatan. Dan bicara kuliner juga agak cuman makanan minuman ya. Betul. Nah berhubung saya juga mau minum, kita break dulu ya. Untuk. Terima kasih.